Terima kasih telah menonton 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 Kanat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hisam Man sukun Hisam Setelah Terima kasih telah menonton Surat Pertanya Terima kasih telah Terima Terima Tidak 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 ya uktub ismaqa ala hadihil warakati nah lanjut qalal mudarrisu li'aliyin ihfad suratan nabai nah tajim guru berkata kepada ali hafalkanlah suratan nabai nah yang benar ihfad suratan suratan tini ihfad suratan tini yang benar guru menyuruh ali adalah menghafal surat atin ihfad suratan tini ini ada di terakhir ya paragraf terakhir di teks terakhir 3 baris dari bawah 6 di halaman 96 iya ya kemudian lihat disitu ada ta'amal perhatikanlah disini ada abu bakrin kemudian dibaca apa tuh sebenarnya li'abi bakrin li'abi bakrin maksudnya apa nah maksudnya untuk kata abu yang artinya bapak ya kita sudah pernah membahas apa al asma'ul khomsah khomsah ya isim-isim yang yang lima yaitu isim yang lima kemudian dia dalam posisi sebagai mutof isim itu apa saja yang pertama adalah abun bapak kemudian ahun kemudian apa famun mulut terus apa zu ya sama satunya hamun ya hamun nah sementara kita sudah pelajari dua kan ya abu sama ahu ya ahun sama abun nah itu ketika dalam kondisi mutof ya dia harus ada tambahan apa wawu ya kan asalnya abun ya abun kemudian ketika dia mutof dimutofkan ke bakrin ya dia harus ada tambahan wawu abu bakrin dan itu adalah wawunya sebagai tanda marfu nah ketika dia dalam keadaan majrur maka wawunya berubah menjadi ya ya itulah sebagai tanda majrurnya contohnya disini ada didahului dengan huruf lam atau li ini kan huruf jar ya maka abu yang tadinya marfu menjadi maj majrur majrurnya dengan ya jadi li abi bakrin paham ya nah contoh misalnya bapaknya muhammad ya berarti apa abu muhammadin ya alhamzah bak wawu ya ada tambahan wawu abu muhammadin nah kalau ditambahkan li misalnya milik bapaknya muhammad jadi gimana li abi ya jadi li abi muhammadin muhammadin ya li abi muhammadin bisa dipahami ya ya yang tadinya wawu abu muhammadin menjadi li abi muhammadin nah ya bisa dipahami nih insyaallah ya baik ya ini ya latihan satu dan latihan dua dari pelajaran empat belas kita cukupkan dulu ya pembahasan kita pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan latihan tiga ini latihan tiga karena panjang sampai dua halaman 97 sampai dengan 98 itu masih latihan tiga maka kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ya kita cukupkan kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilahi la anta astaghfiru kawadu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati